Guna memperarat tali silaturahmi antar sesama Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Lombok Timur menggelar halal bihalal bersama jajaran. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu memompas semangat dan meningkatkan solidaritas guru di Lombok Timur. Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Lombok Timur menggelar halal bihalal dengan pengurus tingkat ranting dan cabang di daerah. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong dan dihadiri Kepala Dinas Dikbud, Kepala BKPSDM, dan jajaran pengurus PGRI Lombok Timur. Ketua PGRI Lombok Timur Suparman dalam kesempatan tersebut menjelaskan kegiatan ini merupakan hasil musyawarah bersama jajaran pengurus tingkat ranting dan cabang. Tujuan utama kegiatan ini ialah untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama agar solidaritas dan keharmonisan tetap terjalin. Pihaknya berharap kegiatan ini rutin dilakukan dengan undangan yang lebih banyak. Pihaknya berharap kegiatan ini berharap kegiatan ini berharap kegiatan yang lebih banyak. Pihaknya berharap kegiatan ini berharap kegiatan ini berharap kegiatan ini berharap kegiatan, sehingga kegiatan ini berharap 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 keg KBK PSDM Lombok Timur Mugni menuturkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan proyeksi formasi P3K 2023 sebanyak 1.436 orang dengan formasi guru dan nakes saja. Jumlah ini dikatakannya berkurang bila dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 2.397 orang. Jumlah formasi ini ditentukan dari kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah Lombok Timur tahun ini mendapatkan dana alokasi umum sebesar 2 triliun rupiah. Mugni berpesan kepada PGRI untuk rutin membayar pajak untuk menambah kemampuan daerah membayar gaji P3K dan berdampak terhadap jumlah formasi. Dapatkan masalah itu, 5 utama set yang bisa dikembangkan di hadir itu berapa sempurna 440 orang. Terus sisanya ada 260 bidikas dan pemerintah di hadir itu sekatnya. Itulah pemampuan yang berita dari Rupiah Lombok Timur tahun ini berikutnya. Lombok Mataran, Tahu, dan Rupiah Lombok Timur tahun ini masih dihidupkan. Banyak 2.3. Dan sekarang kali ini kita sudah segera ingin mengejarahnya. Sekarang kita akan beruntung kepercintaan yang bisa dihidupkan. Jadi kalau saya tetap dengan dia selalu besar, mungkin akan dapat yang bisa dihidupkan. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.